Intro Bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi ini saya akan buat video dengan judul Penyebab populasi hama ulat pada pang merah dan durung meningkat Sebelum video kami mulai kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe Perlu diketahui kalau subscribe tidak membayar Dan kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman Untuk tidak men-skip dari hitam kami Karena sebagian dari penghasilan kami akan kami gunakan untuk kegiatan sosial Baik untuk petani maupun untuk masyarakat umum Dan kami selalu membuat konten-konten yang lebih kreatif Serta bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya Salah satu masalah terbesar dalam budidaya tanaman tau merah musim kemarau adalah hama ulat Biasanya petani menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama tersebut Akan tetapi pada kenyataannya populasi ulat tetap ada dan cenderung meningkat Beberapa hal yang menyebabkan populasi ulat meningkat Satu, ketahanan hama terhadap insektisida Karena merasa hama ulat dikendalikan tidak kunjung mati atau berkurang Maka petani dengan istingnya terdorong untuk semakin sering melakukan penyemprotan insektisida Bahkan menambah konsentrasi atau dosis Sehingga ulat mudah resistensi atau kebal Dua, resurgensi Merupakan suatu kondisi di mana insektisida berspektrum luas Selain dapat membunuh hama ulat Ternyata juga dapat membunuh musuh alami ulat Ketiga, efektivitas insektisida menurun Efektivitas insektisida menurun Dikarenakan pH larutan semprot terjadi peningkatan pH larutan Sehingga umur larutan semprot insektisida bertambah pendek Sehingga hama ulat mudah terjadi kekebalan atau resistensi pH larutan semprot yang baik menurut Balitsa Yaitu pH 4,5-5 Perlu diketahui pH larutan semprot 3,5-6 Umur larutan 12 jam Dan pH larutan 6,1-7 Umur larutan semprot hanya 2 jam Empat, tanaman inang Populasi serangan hama ulat Sepodoktera pada tanaman bang merah Cenderung meningkat Diakibatkan adanya tanaman inang Dan sifat dari ulat Sepodoktera adalah polifak Yaitu makan segala Ada pun tanaman inang dari hama ulat Sepodoktera adalah Jagung, padi, kacang panjang, buncis, dan lain-lain Sehingga keberadaan dan perkembangan populasi Perlu diwaspadai Bapak-bapak, ibu-ibu Dan teman-teman yang gak berhormati Saya rasa cukup sekian dulu Video pagi ini Yang membahas masalah Penyebab populasi hama ulat Pada bang merah Cenderung meningkat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax